Percobaan, bikin roti pandan pakai santan Ternyata hasilnya wow banget ini teman-teman Saya uleni pakai hand mixer andalan kayak biasa, hand mixer mito MX200 Sekarang kita langsung aja simak cara pembuatannya ya Jadi pertama, saya siapin tepung terigu, masukin gula pasir, ragi Kemudian telur ayam, saya pakai utuh, kuning dan juga putihnya Terus tambahin air dan juga santan Ini saya pakai santan kara, santan instan aja yang siap pakai Full ini satu kemasan, saya pakai semuanya Habis itu lanjut akan saya uleni dengan menggunakan hand mixer mito MX200 Ini punya 5 speed dan ada tombol turbo nya Juga mixer mito ini low watt ya teman-teman Jadi kalian tidak perlu khawatir, harganya 500 ribuan aja Silahkan langsung belanja di toko resminya mito ya teman-teman Nah ini adonan saya mixer sekitar 1-2 menit aja Sudah kecampur, masukin garam dan juga margarin Lanjut kita mixer lagi adonannya sampai kalis elastis Oh iya, ini kelupaan masukin pasta pandan nya Sebentar, harusnya tadi di awal tadi ya masukin Tapi tidak apa-apa, namanya juga lupa Oke, masukin pasta pandan, lanjut lagi di mixer Sampai kecampur merata Si pandan sama si adonannya Oke, ini sudah kecampur merata, sudah kalis adonannya Sekarang kita keluarkan dari mangkuk Uh, ini adonannya bagus banget Lentur banget Bulatkan dulu adonannya ya Habis ini mau diistirahatkan dulu adonannya Sekitar 10 menit sampai 15 menit lah Tutupin serbet bersih Kalau sudah, kita buka lagi Sudah ada gas sedikit di dalamnya Kita keluarkan dulu Dikempis-kempiskan ya Sambil dipipihin adonannya Keluarkan udara yang ada di dalam Ini saya kerja pakai alas silikon mat Buat kalian yang belum punya Bisa order di Shopee Linknya ada di description box video ini Silahkan langsung di klik aja Adonan saya bagi-bagi menjadi 4, 5, 6, 7, 8 ya Jadi 8 biji Nanti mau dibikin jadi 2 loyang Per bijinya kita bulatkan dulu Sampai bulat Permukaannya mulus Terus bagian bawahnya pastikan ditutup rapat Kalau ada yang komen kok tangannya beda Iya, ini bukan tangan saya Ini yang lagi ngerjain Asisten saya Jadi mohon maaf ya Kalau tangannya beda dari biasanya Tenang aja ini tangannya Cantik Tangan asisten saya cantik Oke, ini disusun di loyang 4 biji 4 biji Satu loyang Ini loyang roti gembong Ukurannya berapa ya Nanti saya tulis aja di description box video ini ya Jadi 2 loyang kayak gini Jangan lupa loyangnya tadi udah diolesin Sama margarin Oke, sudah di proofing 1 jam Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat sampai ke atas kayak gitu Sekarang sudah siap untuk dipanggang Nah, kali ini saya panggangnya pakai oven tangkering teman-teman Buat yang bertanya-tanya Selama ini kan Bisa tidak rotinya dipanggang pakai otang Terus hasilnya tetap empuk Bisa dong jawabannya Jadi, kalau pakai oven tangkering Itu satu Ovennya wajib dipanaskan dulu Pasang termometer Pastikan suhunya itu di 180an derajat celsius ya teman-teman Kalau sudah panas baru adonannya dimasukin Terus apinya pakai api agak kecil cenderung sedang ya Jangan yang besar banget Nah, sambil dijaga aja itu adonannya Kalau bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan Terus atasnya sudah mulai kecoklatan Kayak gini berarti sudah matang Kalau belum ya tinggal ditambahin aja waktunya Nah, ini sudah keluar dari oven Bagian atasnya sudah dioles margarin tadi Mari kita cek keempukan rotinya Rotinya empuk ya Ini empuk Atasnya tidak keras Sama sekali Biasanya ada yang nanya Kenapa kok permukaan rotinya keras Dipanggang di otang Ini buktinya pakai otang Tapi permukaan rotinya tidak keras teman-teman Empuk ya, empuk ya Teman-teman bisa cobain Ini nih Roti kalau pakai santan Itu tuh wangi banget Beda banget sama yang pakai susu Terus dia dimakan tuh rasanya lebih gurih gitu teman-teman Beda ya sama yang pakai susu Dicobain aja Buat tahu gimana rasanya roti pakai santan Terima kasih sudah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya